Setelah menetapkan 24 tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO Subdit Jatan Ras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai yang salah satunya sebagai staf ahli di Kementerian KomDigi bernama Adi Kismanto alias Aka. Dalam rilisnya pada Senin Siang di Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan pihaknya masih terus menelusuri keterlibatan pihak lain terkait ditempatkannya Adi Kismanto sebagai staf ahli di Kementerian KomDigi. Selain itu Kombes Pol Wira Satya juga menyebut pihaknya juga menetapkan Alwin Jabarti, Kemas alias AJ, sebagai tersangka lantaran berperan sebagai orang yang memfilter atau memverifikasi website judi online agar tidak diblokir oleh pihak Kementerian KomDigi. Tak hanya dua nama tersebut mantan Komisaris BUMN Zul Karnain, Aprilian Tony alias Tony Tomang juga ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai seorang yang mengkoordinir para tersangka sehingga memiliki kewenangan, menjaga dan melakukan peblokiran website judi online. Yang pegawai KomDigi ada sembilan, sedangkan yang satu orang itu statusnya adalah staf ahli, jadi memang sepuluh. Yang pegawai KomDigi ada sembilan, satu staf, jadi sepuluh jadinya, apakah Aka ini yang merupakan staf ahli ditunjuk langsung, ini kami masih tungsuri. Karena memang dari keterangan si Aka, di kebegawaian bahwa mereka dari awal mengikuti proses pendaftaran atau seleksi untuk rekrutmen mereka mengikuti. Namun ketika itu tidak lolos, sehingga nanti kami akan melakukan pendalaman, kenapa dia diberikan porsi. Tentunya secara bertahap kami akan melakukan pemeriksaan nantinya, sehingga pada nantinya pada skala sampai dengan tingkat di atasnya. Tadi melanjutkan pertanyaan dari Bang Adi Pak, terkait apakah benar polisi menangkap Alwin Jabati Kemas dalam kasus ini judi online juga Pak. Tadi Bapak sudah menjawab, itu oknum, saya memastikan saja, mau menegaskan saja Pak, apakah benar? Bapak menyebut oknum itu, apakah benar ditangkap? Terus apakah AJ ini yang bersangkutan Pak, yang berperan memfilter atau memverifikasi website judi online agar tidak diblokir? Terima kasih Pak Dir. Baik, pertanyaan terakhir. Kami jawab... Terima kasih Pak.